Nama saya Aflidel, saya adalah genital koordinator di Kiamat Indonesia, saya sudah bekerja di Kiamat Indonesia selama 80 tahun. Baiklah, kali ini saya akan coba memberikan ulasan singkat mengenai Picanto atau One New Picanto, yang dimana menggunakan transmisi otomatik 4 percepatan. Mobil ini, kita lihat, kita menggunakan headlamp yang sangat sporty, mulai dari headlamp, kemudian sudah standar dengan top lamp. Kemudian kita lihat di sisi tengah, kita lihat ini adalah grill standar daripada Kia, ini adalah Tiger Nose Type. Ini adalah merupakan ciri daripada produk-produk Kia belakangan ini. Kemudian saya akan coba melihatkan mesin. Kemudian saya akan coba melihat mesin. Ini mesin yang diperlukan pada Picanto. Di mana mesin ini didesain dengan nama Kappa Engine, menggunakan dual CVPT sebagai kelebihannya. Ada CVPT pada intake maupun di pada exhaust. Ini berguna untuk mengatur pembukaan lap atau valve-valve pada sistem-sistem penginjeksian. Kemudian mesin ini telah dilengkapi oleh throttle secara elektronik yang digerakkan oleh secara elektrikal menggunakan motor. Jadi untuk pembukaan-pembukaan valve daripada throttle sendiri sudah diatur secara otomatis oleh elektronik kontrol unit yang ada di bagian bawah sini. Lalu untuk transmisi kita lihat di sebelah sini ada transmisi-transmisi otomatik dengan 4 percepatan. Juga sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk blok mesin menggunakan bahan yang ringan. Untuk bagian lainnya kita dapat melihat selanjutnya ke bagian interior. Untuk instrumen klusternya pada VKTTA sudah menggunakan teknologi terkini, menggunakan screen-screen digital untuk petunjuk pemakaian bahan bakar. Kemudian sisa bahan bakar yang tersedia untuk beberapa kilometer lagi, kemudian ada indikator untuk green indikator atau untuk eco mode. Kemudian untuk interior, saya rasa ini sudah menggunakan bahan-bahan terbaik untuk di kelasnya. Ini merupakan bahan-bahan yang terbaik jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain, yang sekelas. Untuk AC ini yang Picanto jenis ini masih menggunakan tipe manual, belum full automatic. Kemudian untuk bagasi, kita lihat di sini sudah cukup luas untuk kendaraan park. Untuk luas seperti ini, untuk kendaraan city car, kita lihat ruang untuk ban cadangan sudah di dalam mobil, jadi tidak mengganggu. Dan kelebihannya lebih aman daripada kehilangan-kehilangan ban atau kerusakan ban di luar daripada ruang mobil. Kemudian ada juga dudukan-dudukan tambahan untuk barang-barang yang ringan, kita lihat bisa ditaruh seperti ini. Nanti kita bisa meletakkan barang-barang ringan seperti baju atau monika-monika sebagainya. Kemudian untuk di belakang kita lihat, dia sudah menggunakan high mounted stock lamp, di mana lebih memudahkan bagi pengendara di belakang kita untuk melihat status gaya pengeremen kita. Kemudian backdoor ini juga sudah menggunakan tipe electrical, dia menggunakan switch, tidak menggunakan mekanik lagi. Jadi ini cukup ditekan pelan saja, dia akan membuka, karena sudah digerakkan oleh aktuator atau motor penggerak daripada sistem door lock. Kemudian lampu kita lihat, ini stand sporty daripada Piccato TA, di mana garis-garis sporty begitu nampak terlihat dan terasa oleh semangat jiwa muda. Oke, demikian dari saya untuk review singkat mengenai Piccato TA di Petra Fisi Automatic Commission.